Erika Carlina pasang badan belain Fuji bongkar ahlak Atta Halilintar terkait sindirannya ke Fuji Utami alias Fuji di media sosialnya. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar diduga memberi sindiran untuk mantan kekasih Tarik Halilintar, Fuji. Sindiran ini kemudian dibalas oleh Fadli Faisal menggunakan tren, jangan ya dek ya. Sedang ramai di TikTok, apa itu tren, jangan ya dek ya. Atta Halilintar diduga memberi sindiran untuk mantan kekasih Tarik Halilintar, Fuji. Sindiran ini kemudian dibalas oleh Fadli Faisal menggunakan tren, jangan ya dek ya. Sedang ramai di TikTok, apa itu tren, jangan ya dek ya. Tidak spesifik menyebut namanya, kalimat dalam tren, jangan ya dek ya, Atta Halilintar ini kemudian dikaitkan dengan hubungan Fuji dan Tarik Halilintar yang memiliki kisah sama. Konten ini kemudian membuat netizen meninggalkan berbagai komentar. Banyak yang menuding jika kakak Tarik Halilintar ini memberi sindiran untuk Fuji. Seolah menjadi balasan untuk konten Atta Halilintar, Fuji bersama sang kakak, Fadli Faisal membuat konten balasan. Kalau mau nakal, jangan pakai hati. Kalau mau pakai hati, jangan sama yang nakal. Jangan ya dek ya, ujar kalimat dalam konten tersebut. Ramai dan menjadi tren baru di TikTok Usai Atta Halilintar diduga sindir Fuji. Berikut penjelasan lengkap mengenai apa itu tren, jangan ya dek ya. Kalimat, jangan ya dek ya, ini muncul pertama kali dari konten Zhayobutoping yang kerap memberi pertanyaan random kepada anak sekolah. Dirasa membuat anak-anak ini bingung, konten creator tersebut lalu akan mengatakan, jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya, dianggap sebagai kalimat bujukan agar orang mau meninggalkan hal yang tidak diinginkan. Biasanya kalimat ini disampaikan orang dewasa kepada anak-anak. Dalam waktu singkat, konten, jangan ya dek ya, ini langsung menjadi viral hingga menjadi tren baru di TikTok. Konten ini semakin menjadi perbincangan Usai dipakai dalam aksi saling sindir Atta Halilintar dan Fuji di media sosial, selain itu terpilih menjadi brand ambasador, bah, bisa dianggap sebagai sebuah pencapaian besar. Khususnya bagi para selebriti, karena artinya mereka punya nilai jual yang baik. Terlebih jika yang menawarkan adalah merek ternama. Dalam acara For Your Pagi, F.I.P., yang tayang di kanal YouTube Trans 7 pada 26 September 2023 silam, Fuji mengungkap soal honor seorang ba. Ia mengaku dirinya bisa menerima gaji 3 digit dari pekerjaan ini. Yang besar brand ambasador sih. Paling banyak, honornya, ya 3 digit, ungkap Fuji dalam acara itu, dikutip Rabu, 14 Agustus 2024. Pengakuan dari Fuji itu lantas membuat publik penasaran akan honor brand ambasador. Benarkah seseorang yang dipercaya untuk menjalankan tugas ini bakal dibayar dengan gaji sebesar 3 digit? Berikut informasinya. Brand ambasador adalah seseorang yang Inset Carry At Ingent Asal Inんと Asal In kad年 Incient Performance In científic